Kasat Resrim Polres Mojokerto mengatakan, dari berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk Sri Wahyulia Tiningsih dan Bang, piatnya memastikan jika laporan tersebut palsu. Setelah kami tanya lebih dalam, yang bersangkutan panik, kemudian lemas, akhirnya masuk ke rumah sakit di Rawat. Namun keadaan kami tanya dokter, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Setelah itu pada malam hari kami tanya kembali peristiwa yang terjadi sebenarnya, ternyata yang bersangkutan berbohong. Usut-penyusut Sri Wahyulia Tiningsih mengaku nekat membuat laporan palsu, menjadi korban perampokan dan uang 150 juta rupiah yang diambilnya dari bank, raib karena malu dan takut kepada orang tuanya. Dimana diketahui uang ratusan juta tersebut merupakan uang titipan orang tuanya untuk didepositokan di bank. Namun uang itu justru habis dipakai mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saya telah melaporkan ke Polsek Moro tentang kejadian perampasan uang 150 juta rupiah. Padahal kejadian itu tidak ada. Jadi laporan saya di Polsek itu palsu, tidak benar. Meski telah membuat laporan palsu, namun polisi tidak meneruskan proses hukumnya. Sri Wahyulia Tiningsih telah mengakui kesalahannya dan bersedia meminta maaf ke polisi dan orang tuanya. Sutomor Arjo, Mojokerto, Jawa Timur